Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tidak mempermasalahkan munculnya baca pres PDIP Ganjar Pranowo muncul di dalam tayangan Ajan Mahrib di salah satu stasiun televisi nasional. Anwar justru mempermasalahkan jika Ganjar tidak melakukan sholat padahal seorang muslim. Anwar mengatakan jika baca pres lainnya ingin melakukan hal serupa juga diperbolehkan. Sebelumnya cuplikan video Ganjar muncul tengah menjalankan sholat berjamaah saat tayangan Ajan Mahrib viral di media sosial dan dianggap tengah melakukan politik identitas. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun twitter at yom underscore n underscore friend pada Jumat 8 September 2023. Dalam video berdurasi 28 detik itu tampak Ganjar tengah menunaikan sholat berjamaah di sebuah masjid. Pada tayangan tersebut Ganjar mengenakan baju koko bermarna putih, peci hitam, dan saru bermotif garis. Dirinya tampak berada di dalam shav paling depan. Selain itu ada pula tangkapan layar dari video yang sama tengah memperlihatkan Ganjar berwudu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto mengatakan munculnya Ganjar dalam tayangan Ajan Mahrib bukanlah politik identitas. Hasto mengatakan tayangan tersebut adalah hal positif lantaran dinilainya sebagai ajakan kepada masyarakat agar beribadah lebih kiat. Namun Hasto sendiri mengaku belum melihat video yang dimaksud. Kedatian demikian dirinya mengatakan Ganjar adalah sosok yang religius. Hasto menegaskan citra Ganjar yang religius tersebut tidaklah dibuat-buat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!